Pemirsa mencegah timbulnya pelanggaran lalu lintas dan penertiban warga saat berkendara. Seluruh Kabupaten Kota di Sumsel akan dipasang kamera Electronic Traffic Law Informants atau ETLE. Electronic Law Informants atau ETLE akan terpasang di seluruh Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. Yang rencananya akan dilaunching pada 1 Juli mendatang secara langsung juga oleh Kakor Lantas Mabes Polri. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel, Kombes Pol Pratama Adia Sastra dengan terpasangnya ETLE di seluruh Kabupaten Kota, maka akan membuat Polda Sumsel menjadi satu-satunya polda di luar Jawa yang ada daerah lengkap terpasang ETLE dan dilaunching secara serentak. Dan sejauh ini seluruh perangkat ETLE itu sendiri dalam proses pemasangan di Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. Dan juga diharapkan 1 Juli mendatang sudah bisa dilaunching. Kebijakan Bapak Kapolda di Sumatera Selatan, beberapa waktu yang lalu kita sudah melunching ETLE ya, sebanyak 13 titik dengan 1 ETLE Mobile. Nah mungkin untuk tahap kedua itu di luar Jawa, kita termasuk salah satu polda yang memiliki ETLE statis terbanyak. Nah kemudian untuk yang kedua ini, Bapak Kapolda juga punya kebijakan bagaimana untuk ETLE itu akan kita kembangkan ke seluruh 17 provinsi yang ada di Sumatera Selatan. Dan mungkin ini satu-satunya polda yang menguncing secara bersamaan di 17 kabupaten secara serentak yang akan kita laksanakan di 1 Juli. Nah ini juga akan dihadir oleh Bapak Kakor Lantas. Sejauh ini di Kota Palembang sendiri, Electronic Law Informance atau ETLE telah ada lebih dari 10 titik, serta ada satu ETLE Mobile yang selalu berkeliling mengawasi pengendara lalu lintas di Kota Palembang. Firman Hidayat, Palti.